Hai bre, awal tahun ini, Meizu mengumumkan bahwa mereka akan menggunakan AI, dan hal ini akan mengubah ambisi pada ponsel pintarnya. Kini, pabrikan smartphone asal China tersebut telah mengumumkan dua smartphone terbarunya yang dilengkapi AI, yakni Meizu Note 21 dan Note 21 Pro. Kedua ponsel ini sendiri sudah terpampang di situs online Myanmar dan akan memasuki pasar internasional, sekaligus akan bergabung dengan seri Meizu 21 yang sudah diumumkan di Tiongkok pada awal tahun ini. Nah, untuk video kali ini, kita akan membahas harga dan spesifikasi lengkap dari Meizu Note 21 Pro, yang posisinya lebih unggul dari varian Note 21 reguler. Dalam hal spesifikasi, Meizu Note 21 Pro hadir dengan layar berjenis IPS LCD berukuran 6,78 inci, yang memiliki dukungan resolusi hingga Full HD+, dibekali refresh rate tinggi di angka 120Hz, serta dibekali pula dengan tingkat kecerahan mencapai 550 nits. Tampilan depannya pun kini cukup kekinian, berkat sebuah punch hole yang ditempati kamera depan 13MP, dengan bezel yang cukup tipis, kecuali bagian dagu yang sedikit lebih tebal. Terdapat pula sebuah fitur menarik yang mirip dengan Dynamic Island pada iPhone, yang dapat memanjang ke kiri dan ke kanan, saat mendapat notifikasi masuk, melihat status baterai, timer, rekaman, telepon, dan masih banyak lagi. Pindah di bagian belakang, terdapat dua modul kamera besar yang salah satunya dihiasi sebuah lampu ring. Adapun kedua kamera tersebut terdiri dari kamera utama beresolusi 64MP, yang ditemani kamera 2MP sebagai depth sensor. Sementara untuk kemampuan kameranya bisa merekam video mentok di resolusi 2K pada frame rate 30fps, serta sudah dilengkapi fitur penstabil gambar berupa EIS, namun sayangnya hanya aktif di resolusi Full HD 30fps ke bawah. Soal dapur pacu, Meizu Note 21 Pro ditenagai dengan chipset dari Mediatek Helio G99, yang telah berjalan pada fabrikasi 6nm, dan memiliki clockspeed maksimal hingga 2,2GHz. Chip tersebut dipadukan dengan RAM 8GB yang dapat diperluas hingga mencapai total 16GB, dan kapasitas storage yang sangat lega di angka 256GB. Sementara urusan software atau perangkat lunak, ponsel ini menjalankan sistem operasi andalan mereka yakni Flyme OS, yang sudah dilengkapi dengan fitur AI. Untuk sumber daya, perangkat ini ditopang dengan baterai berkapasitas besar 5000mAh, yang telah mendukung pengisian cepat berdaya 30W. Fitur pendukung lain meliputi, lubang jack audio 3,5mm, speaker berteknologi DTS, NFC, serta sistem keamanan pemindai sidik jari yang terintegrasi dengan tombol daya. Di Myanmar, Meizu Note 21 Pro hadir dengan 3 pilihan warna, yakni Bay Blue, Sunstone, dan Marble, dengan banderol harga 899.000 kiat Myanmar, atau sekitar 6,5 juta rupiah. Semoga bermanfaat ya, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!